Intro Warga korban gempa bumi di Kabupaten Sumbawa saat ini mulai membangun hunian sementara sebagai tempat tinggal sementara pasca gempa sebanyak 47 kakak di Pulau Bungin, Kecamatan Alas yang rumahnya terbakar saat guncangan gempa bumi terjadi beberapa waktu lalu beberapa orang yang masih tinggal di rumah tetangga dan keluarganya juga mulai membangun hunian sementara hasil bantuan relawan dan beberapa organisasi masyarakat Bantuan Huntara ini merupakan rumah sederhana dengan bahan dasar kayu yang akan ditempati oleh satu keluarga selama menunggu bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengatakan memang saat ini proses pendataan terhadap pemilik rumah rusak berat sudah rampung dilakukan tinggal menunggu proses pencairan dana melalui penganggaran dana APBDP sementara menunggu proses tersebut maka berbagai langkah telah dilakukan pemerintah yaitu membangun hunian sementara dengan terpal di lokasi bekas reruntuhan rumah masing-masing agar warga meninggalkan pengungsian selain itu saat ini korban juga menerima bantuan Huntara dari berbagai pihak dalam membantu korban terutama dari beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti rumah zakat dan dari pengurus NU jadi prosesnya ini kan masih panjang dana ini masuk ke rekening masyarakat yang rumahnya rusak tapi ini belum bisa dibelanjakan bentuk pokemas dulu nah pokemas inilah nanti akan merencanakan apa yang akan dikerjakan apakah risa, apakah kompensional, terserah mereka nanti sementara salah satu korban mengaku senang mendapat bantuan hunian sementara dari para relawan karena bisa meninggalkan pengungsiannya yang mana sejak kejadian kebakaran dan gempa bumi lalu korban membuat pengungsian di atas perahu dari mana untuk hunian sementara? ya Alhamdulillah adanya hunian sementara ini dari LPDINU kami sangat berterima kasih ini betul-betul sangat berlempat bagi kami saat ini para korban kebakaran dan gempa bumi di Pulau Bungin yang sebelumnya tinggal di atas perahu kini tinggal di rumah tetangga dan keluarga karena rumah hangus terbakar saat guncangan gempa 6,9 skala riter beberapa waktu lalu dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tengkara Barat Irwanta Liwang, Ket TV Bersama-bursama Bersama-bursama Terima kasih.